Informasi selanjutnya datang dari Andi Irfan Jaya, terdakwa perantara suap Joko Chandra di vonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 6 tahun penjara kepada Andi Irfan Jaya. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Irfan terbukti terlibat suap permohonan fatwa kasus hak tagih Bank Bali dengan terpidana Joko Chandra. Selain itu, saudara, mantan politisi partai Nasdem ini disebut memenuhi dakwaan terlibat kasus korupsi dan ikut serta dalam perencanaan. Dokumen hasil merisakan IT, forensik, dan seterusnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa. Dr. Pinangki Sirna Malasari, SHMH. Anam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat perusahaan masyarakat pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Ignatius Sikopuranto, SHMH, sebagai Hakim Ketua Sidang, Haji Sunarso, SHMH, dan Hakim Edok Tibikor, Dr. Mohakus Salim, SHMH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka utung umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama. Dibantu oleh Zainuddin Esa, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dr. Erianto N dan kawan-kawan Penutupan Rakyat Sanat di Jakarta Pusat dan terdakwa serta penasihat hukumnya.